Halo Bunda, hari ini kita akan coba masak mila asam manis mercon disini ada bahan-bahannya, nanas secukupnya, kalau kita mau agak asam bisa disesuaikan 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, bunga kol seperlunya aja wortel, setengah 1 bagi 2 bisa sesuai ikan yang kita pakai banyaknya 10 biji cabai rawit, 7 biji cabai merah ini ada nilai yang sudah saya goreng duluan sampai kering bumbu-bumbunya disini ada lada putih, daun bawang, jeruk nipis disini bisa dilihat 500 ml air, saus tomat, saori, saus pedas, minyak, 1 sendok maizena, dicampur 3 sendok air, garam pertama-tama kita hidupkan kompor kita buat minyak sedikit kita tunggu agak panas sudah bisa kita masukkan bawang merah, kita tunggu bawang merah duluan bawang merah sama bawang putih apinya jangan terlalu besar ya bun setelah aroma bawangnya tercium kita bisa masukkan cabenya cabai rawit cabai merah selamat menikmati selamat menikmati setelah cabai selamat menikmati mulai layuk kita bisa masukkan wortelnya kemudian bunga kong kemudian bunga kong masukkan ayet hai 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 lada-lada setengah centi eh setengah centi juga sesuai Bunda pengen pedasnya gimana dulu nipis garam seperlunya kalau Bunda pengen agak lebih rasa bisa ditambah garamnya ini udah mulai masak kemudian kita bisa tambahkan mojena untuk mengatalkan nya saus asam manis nilainya udah mulai jadi kita tinggal kita otakkan nilainya di piring waktu kita udah bisa siram nilainya dari atas mila asam manis mercamnya udah mulai jadi pun kita bisa tinggal menikmati ini menu santap siang paling segar kalau mesin panas ya bun kita bisa tambahkan daun bawang terima kasih terima kasih terima kasih